Wow luar biasa ya bulannya bagus sekali tampak ditutup di awan sedikit Ini sekarang sudah umurnya hampir 7 bulan ya 7 bulan untuk sampai Agustus inilah Agustus tanggal 4 ini hampir 7 bulan Jadi selama sekian bulan saya ngajak dia luar biasa suka dukanya guys Jadi ketika dia rusuh gitu ya ternyata anjing golden itu sangat sangat rusuh Dia kalau ketemu sama orang yang dia kenal dia sangat excited Dia sangat apa ya sangat pingin memeluk dan mencium terus segalanya itu jadi rusuh kelihatannya Nah itu sedikit agak kalau bisa bilang memang mengganggu Dan dia kalau ketemu sama orang juga pasti begitu Dan orang-orang yang tidak tahu itu yang kasihan sebenarnya Dikira dia gigit padahal enggak gigit ya cuma pingin nyumin terus Di biar dia di elus-elus gitu loh ceritanya Itu sedikit kekurangnya kalau saya bilang Tapi itu juga kelebihannya Karena dia itu sangat apa ya sangat-sangat Pengen di elus-elus terus dan Pengen cari teman yang banyak gitu sepertinya Dan sejatinya anjing ini enggak galak Dia itu cuma seperti ini seperti ini loh Memang kayak rusuh gitu lah Nah itu Tapi Sukanya saya itu dia Terserang aja ini paling suka makan ya Apapun dikasih dimakan sama dia Jadi Terus saya bilang jangan sakit ya Jangan sakit Dan kalau pun sakit dia bisa makan Karena anjing Kalau nggak bisa makan kan agak susah ya Harus diimpus segala macam Si harus ke dokter Tapi kalau ini Makannya luar biasa Gampang sekali tinggal Biarannya gampang Jadi teman-teman kalau mau pingin Anjing peleraan yang pertama Kayaknya seperti pengalaman saya ini Kilih aja golden Karena golden itu gampang banget Dan sangat mewah kelihatan Itu dia tuh Bulu-bulunya Apa ya Bulu-bulunya itu Kelihatan dia Karena warnanya seperti keemasan itu Ganteng banget Kalau dia cowok Dan kalau dia cewek Ini kelihatan Aduh luar biasa Cantiknya Jadi kalau teman-teman Sekali lagi bagi pemula Yang pingin pilih anjing Sebaiknya memang pilih anjing yang terbaik Sekalian Kira-kira kita nggak setengah-setengah Dalam hal memeliarannya Karena kalau sudah kita pilih yang terbaik Jadi kita pingin Dia yang terbaik juga kan Makanan dan segalanya Itu kira-kira ya Lihat tuh dia Yang ini kamu kena hukuman ya Karena nggak mau nurut Kamu nggak mau nurut Kamu dikasih hukuman Dikat lagi Kamu diikat lagi Karena kamu nggak mau nurut Ini kalau nurut Kamu tak lepas lagi Ya Kamu harus nurut Oke Lepas lagi Oke Sebenarnya saya juga mau sambil melatih dia ya Ajak dia untuk ke pantai ini Biar dia mandiri Jadi sia-sia saya lepas Tapi memang Ya dasar ya perusuh itu Ada orang Terus dia gonggongin Terus ada Hal-hal yang Yang nggak mainan gitu Kayak botol itu dia Tuh Seperti itu dia Layangan dia ambil Nah disini kita ajarkan Dia boleh apa nggak Kalau nggak boleh Saya bilang no Kita pakai tanah Jadi Ketika dia nggak nurut Ya saya kasih hukuman harus katanya Jadi hukumannya mungkin diikat lagi Nah selama dia mau patuh lagi Lepas lagi Itulah kira-kira ya Jadi Saya juga belajarnya dari Youtube sih guys Jadi Sama-sama kita untuk Apa ya Belajar Saya belajar Mungkin bagi pemula juga Bisa nonton video saya Sambil belajar Nanti gimana caranya Kalau sudah mempunyai anjing gitu ya Yukai video saya Tolong saya dikasih saka jempol ya Kalau yang belum Subscribe Bantu saya subscribe Sehingga saya lebih rajin lagi Untuk buat video Untuk kalian semua Dia cariin surfer-surfer itu Ikut tolong Ikut tolong mandi kata dia Hehehe Karena pagi ini saya tidak ingin mandi Saya ingin jalan aja Jalan di sini Dia dari tadi Gugur-gugur saya Ayo mandi pak Mandi pak Gitu lah Tapi saya tidak mau mandi Biar dia aja Karena tadi habis Beol Paling tidak Badannya Agak bersih sedikit Foto Paling tidak 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 Bele 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 Eh saatnya kita hukum lagi nih Nurut gak dia, nurut gak dia Dia cari itu mensannya terus tuh Aduh ngirik dia Bele, no Hei 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 No Wah Ini gak nurut lagi nih Sudah kerangkeng lagi Oh dikerangkeng lagi nih sekarang No Hei 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 Kalau gak nurut kamu akan terus dikerangkeng seperti ini Selama kamu nurut Kamu akan saya kasih lepas Oke nurut ya, nurut Oke 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 Jadi saya pelajari ya Si Bele ini kadang-kadang Dia juga gak ngerti perintah kita ya Jadi Kita harus terus tegas Ketika dia gak boleh Kita bilang No Atau Ada tanda akodosh gitu Dan atau kasih tunjuk kita Selama masih dia gak nurut Mungkin kita kasih hukuman lagi Kita Pakakan Talinya lagi Atau Hal-hal lain-lain lah mungkin Jadi intinya Kalau dia melakukan kesalahan Di vanesmen Jadi kita hukum Kemudian kalau dia sudah Dia mau nurutin lagi Kita bebasin lagi Mungkin itu ya kali Jadi Yang sudah pengalaman Yang memiliki anjing banyak Dan sudah lama Tolong kasih komen ya Karena saya baru Baru belajar juga Baru Memahami Gimana karakter-karakter anjing Saya gak mendatangkan Kisus pelatih Buat Bele Saya sendiri yang melatih Saya belajar dari Youtube guys Jadi Apa-apa yang saya pelajar di sana Kira-kira Apa yang perlu saya pelajari Itu saya pelajari Dan saya lihat di videonya di Youtube Jadi saya praktekkan di Si Bele ini Jadi begitulah seterusnya Saya belajar dari Youtube Banyak sekali Maka dari itu Saya juga akan buat Pembelajaran Sedikit tutorial ini Kepada teman-teman Yang bagi pemula khususnya Dan Kalau misalnya Teman-teman ada yang Sudah pro gitu ya Memang pelatih anjing Tolong juga saya Kasih masukannya di bawah ya Sambil Ini pembelajaran Buat kita semua Dan semoga ini Bisa bermanfaat juga Untuk penonton saya Ini Ini Bodinya gede banget ya Sekarang kita pulang Sudah cukup hari ini Hari ini kita cukup Untuk Sekian dulu Besok kita lanjut lagi ya Oke Terima kasih guys Yang sudah nonton video saya Dan semoga kalian terhibur Sekarang kita pakai masker lagi Sekarang kita pakai masker Sekarang sudah pakai masker Sekarang sudah pakai masker Itu dulu untuk video hari ini Dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain Oke bye bye See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton